Hari ini adalah pelajaran ke-10 Judulnya adalah Setan mencoba menghalangi penginjil Ayat Alkitabnya dari Wahid Pasal 2 ayat 9 sampai ayat yang ke-10 Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu Namun engkau kaya dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi Tetapi yang sebenarnya tidak demikian Sebaliknya mereka adalah jemaah iblis Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara Supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari Hendaklah engkau setia sampai mati dan aku akan mengharuniakan kepadamu mahkota kehidupan Saudara dapat melihat dalam pembacaan disebutkan jemaah setan Dan juga dikatakan bahwa setan akan melemparkan beberapa orang di antaramu ke dalam penjara untuk dicobai Dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari Jika ini adalah hal yang betul dan bahwa setan itu ada Maka siapa yang saudara pikirkan akan diserang oleh setan? Apa yang saudara pikirkan hal yang paling dibenci oleh setan? Adalah benar hal yang tidak disukai oleh setan yaitu Yesus Kristus Karena itu setan takut gereja, orang percaya, dan para pendeta memberitakan Injil atau memproklamirkan Injil Hal ini karena penginjilan adalah peperangan rohani yang paling penting Penginjilan adalah menyelamatkan orang yang ada dalam tawanan Jadi mereka menyelamatkan orang-orang yang ditawan oleh setan Itu sebabnya dalam banyak hal, setan akan mencoba dengan hal yang terbaik untuk menghalangi penginjil Jika saudara melihat 2 Korintus 4 ayat 4 Setan sungguh adalah ilah zaman ini Dan menutup mata saudara sehingga menjadi gelap Dan tidak dapat melihat kemuliaan Allah Dan juga dalam 2 Timotius 2 ayat 10-11 Saudara dapat melihat bahwa dengan berbagai rupa tipu daya Setan menipu orang untuk tidak percaya Itu sebabnya saudara harus sadar keberadaan setan Setan atau dengan kata lain disebut sebagai iblis Setan ini atau iblis ini Dia memimpin dunia ini kepada kesesatan Saudara juga dapat melihat dalam wayu 10 ayat 9 Apa identitas setan? Kalau saudara melihat dalam Yeshkel 28 ayat 13 Setan ini adalah Dulunya dia adalah malaikat yang memuji Tuhan Dan juga saudara melihat di dalam Yeshkel 14 12-15 Tapi setan ini dia memberontak melawan Allah Dan dalam wayu 12 ayat 7-9 Ada peperangan di sorga Dan setan ini di kalahkan oleh malaikat Dan dia dibuang ke bumi Dan Alkitab katakan bahwa setan ini Dia adalah bapak dari orang yang tidak percaya Yohanes 8 ayat 44 Itu sebabnya orang yang tidak percaya Tidak ada pilihan lain selain mengikuti setan Ephesus 2 ayat 2 Dan juga kalau saudara melihat Dalam 1 Petrus 5 ayat 8 Dikatakan bahwa musuhmu si iblis Bagi orang yang tidak percaya Setan adalah bapak Tetapi bagi orang yang percaya Setan adalah musuh Itu sebabnya Saudara harus berdiri teguh dalam iman Dan melawan iblis Bagi orang yang percaya Setan atau iblis ini selalu merupakan musuh Maka saudara harus melawannya Jika saudara melihat Dalam Yaakobus 4 ayat 7 Kamu harus melawan iblis Maka ia akan lari daripadamu Tetapi setan Sekalipun dia meninggalkan saudara Tapi dia akan kembali lagi kepada saudara Dalam Matius 12 ayat 43 sampai 45 Sekalipun setan meninggalkan rumah Tetapi setan akan kembali lagi Dengan roh jahat yang lainnya Kembali pada orang itu Karena itu Roma 16 ayat 20 Dikatakan kamu harus menghancurkan iblis Di bawah kakimu Apa itu peperangan Orang percaya Dalam Efesos 6 ayat 12 Peperangan kita adalah peperangan rohani Setan ini dia mencoba untuk menghalangi penginjil Kisah para rasul Kita dapat melihat dalam kitab kisah para rasul Kisah para rasul pasal 17 ayat 4 sampai 6 Ini adalah hal yang terjadi di Thessalonika Orang-orang Yahudi menjadi iri hati kepada Paulus dan Silas Dengan melibatkan beberapa penjahat dan petualang di pasar Mereka menyerbu rumah Yason Karena Paulus dan Tim Mereka memberitakan injil di Thessalonika Dan orang-orang Yahudi mencoba untuk menangkap mereka Tapi Yason, rekan sekerja ini Dia ingin untuk melindungi Paulus Dan dia memimpin timnya Paulus untuk pergi Sehingga orang-orang Yahudi Mereka menangkap Yason Seperti inilah Orang yang tidak percaya Mereka berupaya untuk menghalangi penginjil Dan juga kita dapat melihat Dalam kisah para rasul 4 ayat 1 sampai 3 Orang-orang Yahudi menangkap Petrus Yang memberitakan injil dan membencarakannya Dan juga Sanhedrin Yerusalem Dan juga ahli-ahli Taurat Dan juga Imam Besar Mereka mencoba untuk mengkritik Petrus Karena Petrus Dia menyembuhkan orang yang lumpuh Dan karena hal itu Mereka ingin menuduh Karena itu mereka menuduh Petrus Imam-imam Besar dan juga orang-orang Yahudi Mereka berkumpul Dan bukannya bertanya Mengapa kamu menyembuhkan orang lumpuh itu Tetapi sebaliknya mereka bertanya Kenapa kamu mengatakan tentang Yesus Kristus Bukankah sudah kami katakan kepada kamu Jangan mengatakan tentang nama Yesus Dan mengajarkan tentang Yesus Kristus Jadi dengan berbagai cara Setan mencoba untuk menghalangi injil ini Maka saudara harus mengerti Mengapa setan mencoba menghalangi injil dan penginjil Tidak ada hal yang ditakuti oleh setan Hanya Yesus Kristus yang dia takuti Karena itu setan paling benci Pada orang yang mengatakan tentang Yesus Kristus Itu sebabnya setan berupaya Dengan sangat baik untuk menghalangi Semua penginjil memberitakan injil Saudara harus tahu fakta ini Bahkan sekalipun orang-orang menganiaya penginjil Tetapi di belakang mereka Setanlah yang bekerja melalui mereka itu Dalam Wahyu 12 ayat 10 Disebutkan jemaah setan Orang-orang menyebut diri mereka Sebagai orang-orang Yahudi Mereka adalah jemaah setan Itu sebabnya setan Tidak hanya memakai orang yang tidak percaya Tapi juga memakai gereja Bahkan gereja yang memberitakan injil Itu disebut sebagai heresi Dan mencoba untuk menghalangi mereka Ini sungguh adalah pekerjaan setan Hanya kalau saudara tahu hal ini Maka saudara tidak akan ditipu oleh setan Itu sebabnya Yesus katakan Semua orang yang tertekan oleh karena setan Yesus membawa kesembuhan Semua mereka yang ada dikuasai setan Jika saudara memberitakan injil kepada mereka Maka mereka akan menerima kesembuhan Karena ketika saudara memberitakan injil kepada mereka Setan akan lari dari mereka Itu sebabnya hal yang paling ditekuti oleh setan Adalah Yesus Kristus Jika saudara tahu tentang eksistensi setan Maka apa yang harus saudara lakukan? Lihat hal ini Jika saudara sungguh memiliki injil Maka adalah hal yang wajar bagi setan Jika setan mencoba menghalangi saudara Jika setan tidak mengganggu dan menghalangi saudara Maka setan tidak tertarik pada saudara Jadi Debbie kamu harus tahu hal ini dengan baik Karena di Indonesia penuh dengan setan Atau iblis Maka kamu harus memahami injil dengan lebih baik Dan juga kamu harus membuka mata rohani Untuk melihat pekerjaan setan Jadi hari ini Lihatlah dengan baik Apa metode yang dipakai oleh setan Untuk menghalangi penginjil? Setan membuat penginjil itu selalu sibuk Setan membuat semua penginjil itu sibuk dengan pikiran mereka Dan mereka tidak dapat memberitakan injil Karena itu orang-orang yang dengan begitu sibuk dan rajin melakukan ini dan itu Itu juga bukan hal yang baik Kebanyakan orang mereka sibuk pada hal yang tidak berguna Selain memproklamirkan dan memberitakan injil Saudara dapat melakukan hal-hal yang lain secara ancak Setan Strateginya adalah membuat saudara sibuk melakukan hal ini, hal itu Dan akhirnya saudara mengabaikan untuk memberitakan injil Itu sebabnya saudara harus tahu prioritas saudara Apakah ada hal yang lebih penting dari memberitakan injil? Setan selalu membuat saudara berpikir bahwa melakukan hal yang lain adalah lebih penting dari memberitakan injil Jika saudara sibuk pada hal lain selain dari injil Maka saudara harus berpikir bahwa Oh saya ditipu oleh setan Yesus juga katakan bahwa kamu harus mencari kerajaan alat terlebih dahulu Maka segala sesuatu akan ditambahkan kepadamu Jika saudara hanya melakukan satu hal Maka hal yang lain akan mengikuti saudara secara alami Tetapi mengapa saudara tidak melakukan satu hal ini tapi melakukan hal yang lainnya? Maka tidak ada pilihan lain selain saudara ditipu oleh setan Dan juga pengakuan Ya karena keluarga saudara, orang-orang di sekitar saudara Maka saudara mengalami kesulitan untuk memberitakan injil ini Jika saudara ada dalam keadaan yang seperti itu Maka bagaimana saudara dapat memberitakan injil? Maka saudara harus menyadari betapa setan itu mencoba menghalangi saudara untuk memberitakan injil Ini yang dikatakan oleh pendeta Rio Saya tidak punya hari ulang tahun bagi diri saya sendiri Tidak merayakan bagi diri saya sendiri Beliau juga mengumumkan di hadapan keluarga besarnya bahwa Mulai dari sekarang saya tidak dapat join dalam pertemuan-pertemuan keluarga Bukan karena saya tidak suka untuk pergi ke pertemuan itu Tapi karena saya adalah penginjil Saya tidak punya banyak waktu untuk hal-hal itu Kalau saya pergi ke pertemuan-pertemuan keluarga Ke semua pertemuan keluarga Maka saya tidak punya waktu untuk menginjil Jika saudara mencoba untuk menerima semua hal yang terjadi di sekitar saudara Maka setan dapat memakai itu Dan juga kesombongan saudara Ketika saudara memberitakan injil Kenapa muncul kesombongan Semua yang harus saudara lakukan Hanyalah memproklamirkan injil Memperitakan injil Tapi mengapa saudara mencoba Saudara mendapat pengakuan orang lain Setiap kali saya pergi ke luar negeri Saya selalu pergi tanpa ada hal yang lain Secara diam-diam Saya pergi saja ke sana Sehingga orang tidak tahu Saya ke sana Bahkan kapanpun saya keluar negeri Saat saya keluar negeri Kita di gereja memiliki doa pengutusan Tapi bahkan doa pengutusan itu pun harus dilakukan secara sederhana Supaya jangan sampai kita kehilangan hal yang penting Dari penginjilan dan misi Dan juga ketidaksabaran Jika saudara menjadi tidak sabar Maka sulit bagi saudara untuk dibimbing oleh Ruh Kudus Dan juga saudara mencoba untuk mencari banyak metode untuk penginjilan Metode saudara haruslah dibimbing oleh Ruh Kudus Tidak ada metode yang lain untuk memberitakan injil Sekali saudara menginjil tapi hal itu sulit Maka saudara menyerah dalam penginjilan Dan saudara hanya berpusat pada orang dan menggunakan humanisme saudara Melalui hal-hal ini Satu sampai delapan hal ini Setan mencoba menghalangi saudara untuk memberitakan injil Jika Tuhan bekerja bagi kita Maka hanya dalam satu menit segala sesuatu menjadi mungkin Tapi dari kebanyakan waktu kita terikat pada hal-hal dan cara-cara ini Dan kita kehilangan hal yang penting Tuhan itu maha kuasa Maka ia akan bertanggung jawab untuk segala yang diperlukan oleh penginjil Orang-orang yang terikat dengan cara-cara dunia ini Maka sulit bagi mereka untuk menginjil Yesus katakan Mari ikutlah aku Aku akan menjadikanmu penjala manusia Dan Yesus mengamati Petrus dan Andreas mereka meninggalkan jalan mereka Dan mereka mengikuti Tuhan Yesus Kristus Ini adalah bagaimana Yesus menemukan murid-muridnya pada waktu itu Dan juga Yesus berkata kepada Yaakobus dan Yohanes Anak-anak Sebedewus Ikutlah aku Yesus dan Alkitab berkata Bahwa mereka meninggalkan Bapak mereka dan jalan mereka Kemudian mereka mengikuti Yesus Matius pemungu cukai sedang bekerja menagih hutang Dan kepadanya Yesus berkata ikutlah aku Saat itu pun ia meninggalkan pekerjaannya Dan langsung mengikuti Yesus Ya saya tidak mengatakan bahwa saudara harus meninggalkan pekerjaan saudara Tapi saudara harus menyadari apa yang menjadi prioritas saudara Yaitu memberitakan Injil Dan juga ada kasus di mana ada orang yang dipanggil oleh Diundang oleh Tuhan Yesus Tapi orang itu menjawab Tuhan Saya mau menguburkan Bapak saya dulu Baru setelah itu saya mengikuti engkau Dan Kemudian jawab Yesus kepadanya Biarlah orang mati Menguburkan orang mati Tetapi kamu harus mengikut aku Artinya bahwa menguburkan Bapaknya Itu bukanlah hal yang penting Kebanyakan penginjil Mereka masih terikat pada hal-hal duniawi Dan Mereka tidak dapat Membiarkan hal-hal itu Sehingga mereka tidak dapat melihat hal yang penting dari penginjilan Tetapi setan tahu bahwa saudara terikat dengan hal-hal duniawi itu Dan setan mencoba untuk menghalangi saudara untuk memberitakan Injil Dengan menggunakan metode-metode ini Maka pikirkanlah diri saudara tentang hal ini Kita mendengar banyak alasan Karena ini, karena itu Saya tidak dapat mengikuti Saya tidak dapat ikut Saya tidak dapat menginjil Pikirkanlah tentang diri saudara Tidak ada hal yang lebih penting dari memberitakan Injil Tapi saudara terus saja katakan Karena hal ini, karena hal itu Biar saya lakukan ini dulu Kemudian saya memberitakan Injil Saudara selalu mengatakan seperti itu Nah, karena itu Pada saat ini Apa yang Tuhan kita lakukan? Kita melihat ada orang-orang tersisa Dalam zaman perjanjian lama Mereka adalah orang-orang yang tersisa Dengan kata lain Mereka dapat disebut sebagai orang-orang yang setia Para pekerja Orang yang berkomitmen Tuhan memberkati mereka yang tersisa ini Tuhan memberkati dan mencurahkan kuasanya Pada orang yang tersisa Jika saudara adalah orang yang tersisa Karena Injil Maka Tuhan akan memberkati saudara Sekalipun semua orang pergi Tetapi saudara tetap bertahan Karena banyak alasan Mereka semua mending pergi Tetapi saudara tetap tersisa Jadi saudara adalah orang yang mempertaruhkan hidup untuk hal ini Memberitakan Injil Kepada orang yang dipercaya Mereka pasti setia kepada Tuhan Tuhan selalu melihat orang yang tersisa Atau bertahan Dan Tuhan selalu memberkati mereka Maka apa yang menjadi karakteristik orang-orang yang tersisa ini Yohanes 26 ayat 3 Mereka memiliki Mereka memiliki hati yang teguh Sebab mereka percaya kepada Tuhan Disini dikatakan Tuhan menjaga dengan damai sejahtera yang sempurna Jika Jika saudara sungguh mempercayai Tuhan Mempercayai kuasanya Maka saudara tidak perlu khawatir akan hal-hal dari dunia ini Hal-hal duniawi Sekalipun kita mencoba untuk menginjil Tetapi kebanyakan waktu kita dibatasi oleh hal-hal yang telah disebutkan tadi Jika saudara mencoba untuk menghadiri segala macam pertemuan keluarga Dan pertemuan sejelis tangan itu Maka sulit bagi saudara untuk melakukan penginjilan Tapi orang menganggap bahwa pernikahan, pemakaman itu sangat penting Dan jika saudara tidak datang pada kegiatan itu Maka pasti orang akan mengkritik saudara Mungkin dalam beberapa kasus tidak jadi masalah Saudara mengalami hal yang tidak menyenangkan dari orang lain Maka saudara harus sadar bahwa ini adalah strategi setan Karena dengan menggunakan orang-orang Setan mencoba untuk menghalangi saudara Untuk memberitakan injil Dan saudara menjadi tidak ada keberanian Tapi mereka yang adalah milikku tidak akan goncang Karena mereka percaya kepada Allah dan percaya kepada kuasa Allah Jika saudara mempercaya Allah Maka tidak perlu saudara menjadi tergoncang Karena Tuhan tahu kita sampai ke pusat hati kita Hati saudara Itu bukan berarti bahwa kita tidak perlu untuk menghadiri pertemuan keluarga kita Kita tahu bahwa penginjilan itu lebih penting Dari apapun itu sebabnya kita meletakkan prioritas kita pada memberitakan injil Hari ini saya ingin saudara memahami hal ini Dua Timotius 2 ayat 2-7 Apa yang dikatakan Paulus Sebab itu hai anakku jadilah kuat oleh kasih karuna dalam Kristus Yesus Mengapa? Dan kamu dapat mempercayakan kepada orang yang dapat dipercaya Ini menunjukkan bahwa pasti ada orang yang setia di ladang yang mempertaruhkan hidupnya untuk injil Tuhan selalu mempersiapkan orang yang seperti itu dan orang yang seperti ini dihubungkan dengan penginjil Sebagai prajurit, sebagai atlet, sebagai petani Tuhan menghubungkan mereka Sekalipun mereka adalah orang-orang yang minoritas Tetapi selalu ada orang-orang yang tersisa karena Tuhan Pasti ada orang yang loyal dan faithful pada injil ini Tuhan akan mencurahkan berkat dan kuasanya atas orang-orang ini Matis 28 ayat 16-20 Apa yang Yesus katakan kepada para murid? Setelah mengatakan hal ini Kamu harus pergi dan menjadikan semua bangsa muridku Dan kemudian dia berkata Aku bersama dengan kamu senantiasa sampai kesudahan zaman Firman ini tidak diberikan kepada sembarang orang Hanya kepada murid Firman ini diberikan Semua murid itu mereka mengesampingkan hal-hal dunia ini Dan mereka mengikuti Yesus Firman ini diberikan kepada orang-orang yang seperti itu Saudara harus memahami hal ini Maka pekerja yang berkomitmen harus membuka mata mereka Mata seperti apa yang harus mereka buka Tidak hanya untuk melihat masa kini Tapi saudara juga harus dapat melihat masa lalu dan masa depan bersamaan Masa kini tidak terjadi dengan sendirinya Tetapi berkaitan dengan masa lalu dan juga masa depan Jadi pasti masa kini berkaitan dengan masa depan Yang kedua, saudara juga harus memahami sejarah Misi dan juga panggilan Pekerja atau pekerja berkomitmen atau penginjil harus membuka mata untuk melihat hal ini Dan mereka harus dapat membedakan hal-hal duniawi dan hal-hal surkawi Apa yang dimaksudkan dengan hal-hal duniawi? Hal-hal duniawi menunjuk kepada hal-hal fisik Tetapi hal-hal surkawi berbeda Ini mengenai hal rohani Bumi ini adalah kerajaan dunia Tetapi juga merupakan kerajaan setan Karena itu Yesus katakan kerajaan Allah harus ditegakkan Maka saudara harus membuka mata saudara untuk melihat hal ini Apa itu kerajaan dunia? Kerajaan dunia itu hanya berfokus pada apa yang dimakan, dipakai, dan tinggal Dan orang yang tidak percaya mereka menjalani hidup mereka untuk hal-hal yang seperti ini Apa yang dimakan, yang dipakai, dan kemudian mati Tetapi ada hal yang belum mereka sadari Karena mereka berpikir bahwa mereka hidup hanya untuk makan, dipakai, dan tinggal Tetapi dibalik semua itu Mereka dikuasai oleh setan tapi mereka tidak menyadarinya Orang-orang yang tidak percaya menjalani hidup mereka untuk apa yang dimakan, dipakai, dan tinggal Tetapi penginjil berbeda Demikian juga untuk orang percaya berbeda Bagi kita, penginjil, dan sebagai umat Allah Kita hidup untuk menegakkan kerajaan Allah di bumi ini Karena itu, ada hal yang perlu diperangi Dan ada hal di mana saudara perlu menyerah Bagi hal-hal rohani, saudara harus bertempur Saudara harus bertempur melawan setan Tapi bagi hal-hal duniawi, hal-hal fisik Saudara menyerah pada orang yang tidak percaya Lihatlah pada orang-orang di dunia ini Mereka berupaya untuk mendapatkan lebih dan lebih lagi hal-hal dunia ini Bahkan, kadang sampai bertengkar dan mati karena pertengkaran itu Saya melihat berita beberapa hari yang lalu Di Amerika ada pasangan yang berantem Tapi mereka itu adalah homoseks Mereka adalah lesbian Saya bingung sebenarnya Tapi kemudian saya baca artikelnya Awalnya mereka katakan mereka saling mencintai Tapi kemudian suaminya yang adalah wanita ini Dia menembak kepala istrinya Insiden ini terjadi di Amerika Tapi Yang mereka katakan adalah mereka saling mencintai Jadi lihatlah orang-orang bagaimana mereka menjalani hidup mereka di dunia ini Ini hal yang sangat gila Tetapi banyak orang yang menjalani hidup mereka seperti itu Itu sebabnya Efesos M Ayat 12 Peperangan kita bukanlah melawan darah dan daging Tetapi melawan penguasa-penguasa di udara Ini adalah mata yang harus dimiliki oleh pekerja yang berkomitmen Saudara harus melihat alur dalam Alkitab sekarang Jadi dalam Alkitab kita bisa melihat ada alur sejarah Maksudnya bagaimana Ada alur Allah dan ada alur setan Alur setan selalu mencoba untuk melemahkan dan menghilangkan Injil Tapi di sisi lain Bagi Tuhan Injil itu tidak boleh hilang Karena itu Injil ini perlu dipulihkan dan diberitakan Tetapi alur ini terus berlanjut Di alur Allah ada pekerja Allah Dan alur setan itu ada pekerja setan Maka saudara harus membuka mata untuk melihat alur dalam Alkitab Dan juga ada alur sejarah gereja Alur yang seperti apa yang bisa kita lihat Pada sejarah gereja Kita dapat melihat ada orang-orang yang selalu melakukan hal yang lain selain dari Injil Dan mereka selalu berhadapan dengan masalah Dalam sejarah gereja kita juga dapat melihat bagaimana orang-orang itu fokus pada mujizat Daripada kepada Injil itu sendiri Juga fokus pada menerima berkat dan kesembuhan Dan mereka fokus pada humanisme Saat hal-hal seperti itu yang dilakukan Maka Injil itu menjadi melemah Dan tidak ada pilihan selain mengalami bencana Ini adalah alur sejarah gereja Bahkan bangkit atau jatuhnya bangsa-bangsa menjadi seperti ini Apa sejarah dari bangkit dan jatuhnya bangsa-bangsa Pada apa mereka bergantung Hal yang selalu harus dilakukan adalah Injil Ketika satu bangsa itu dia memberitakan Injil Ketika dia memiliki Injil dan melakukan gerakan Injil Maka pasti Tuhan memakai dan memberkati bangsa itu Tetapi saat bangsa ini Mereka memberitakan Injil Mereka diberkati oleh Tuhan Kemudian mereka menjadi rogan Dan akhirnya mereka menjadi kehilangan Injil ini Maka saudara harus membuka mata saudara untuk melihat alur ini Maka bagi kita Panggilan atau misi kita Harus terletak pada apa Pada apa saudara harus setia Saudara harus setia pada memberitakan Injil atau melakukan misi dan penginjilan Maka saudara akan menjadi pekerja yang berkomitmen Apa yang akan disuplai oleh Tuhan kepada para pekerja yang berkomitmen Itu sebabnya semua pekerja yang berkomitmen harus dibekali dengan kuasa Tuhan Kita tidak melakukan hal ini dengan kekuatan kita Selalu harus dengan kuasa Tuhan Kita melakukan pekerjaan Tuhan Tuhan berjanji Bahwa ia akan menyediakan dan mensuplai kuasa Allah itu bagi para penginjilan juga Yang adalah pekerja yang berkomitmen Semua harus memiliki kuasa Allah Bagaimana agar disuplai oleh Tuhan Atau dibekali oleh Tuhan Ada dua hal Yaitu melalui firman Tuhan Kita menerima kuasa Allah Dan juga melalui doa kita Melalui doa kita menerima kuasa Dan secara mendalam kita dapat berkomunikasi dengan Allah Melalui doa Dan juga secara mendalam kita merenungkan firman Tuhan Melalui doa kita memiliki kuasa mendalam untuk berkomunikasi dengan Tuhan Itu karena kuasa itu datangnya dari Tuhan Kita tidak melakukan penginjilan dengan kekuatan kita sendiri Ketika saudara melakukan penginjilan dengan kekuatan sendiri Dengan keterbatasan saudara Maka saat saudara menjadi lemah dan berhadapan dengan kesulitan Saudara akan menyerah Maka Yesus apa yang Yesus janjikan Ia berjanji bahwa sesungguhnya Aku bersama kamu sampai akhir jaman Dan juga dalam dua Timotius pasal dua ayat satu Jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus Itu sebabnya kita harus disupply dengan kuasa Tuhan Maka saudara harus ingat hal ini Ini adalah Masmur 119 ayat 97 Disini dikatakan oleh Daud Betapa ku cintai Tauratmu Aku merenungkannya sepanjang hari Daud selalu merenungkan firman Tuhan Melalui merenungkan firman Tuhan Kita menerima supply kekuatan dari Tuhan Atau kuasa dari Tuhan Dan juga Ibrani 4 ek 12 Firman Allah itu hidup dan aktif Firman Tuhan itu hidup Firman Tuhan itu sendiri adalah kuasa Karena firman Tuhan itu adalah Allah itu sendiri Dan Yohanes 14 ek 21 Dikatakan barang siapa memegang perintahku dan melakukannya Dia adalah yang mengasihi aku Jika saudara selalu merenungkan firman Tuhan dan konsentrasi pada firman Tuhan Maka saudara akan dibekali dengan kuasa Dan juga saudara akan selalu memiliki persekutuan dengan Allah melalui firman Tuhan Karena firman itu adalah Allah itu sendiri Dan juga Masmur 119 ayat 25 Disini dikatakan hidupkanlah aku sesuai dengan firmanmu Dan juga Masmur 119 ayat 7 Katakan aku hendak bergemar dalam perintah-perintahmu Maka saudara sungguh perlu memiliki waktu untuk selalu merenungkan firman Tuhan Dan juga konsentrasi pada firman Tuhan Dan melalui hal itu saudara akan mendapatkan kekuatan yang Tuhan berikan Dan juga 2 Timotius 3 ayat 16 Dikatakan segala tulisan yang dilhamkan Allah Dan juga kamu menjadi sempurna Dalam hikmat Bagaimana saudara dibekali dengan kuasa Allah adalah selalu melalui firman Tuhan Maka saudara jangan malas untuk mendengarkan firman Tuhan Ya, mengapa? Selalu dikatakan saudara harus mendengarkan firman Tuhan Karena Tuhan selalu bekerja melalui firmannya Itu sebabnya dikatakan kepada saudara untuk selalu mendengarkan kotbah firman Tuhan Jika penginjil memberikan alasan seperti ini Karena menginjil maka saya tidak ada kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan Maka saudara akan kehilangan kekuatan rohani Maka melalui firman Tuhan Saudara berkonsentrasi kepada Tuhan Dan yang kedua Saudara juga dapat berkonsentrasi kepada Tuhan melalui doa Ketika saudara konsentrasi kepada Tuhan melalui doa Juga kuasa Tuhan itu akan disuplai bagi saudara Filipi 4 ayat 13 Di mana alamat kita saat ini Di dalam Tuhan yang memberiku kekuatan Maka kita harus tinggal di dalam kuasa Tuhan Ya ini baru seorang penginjil Dan juga 2 Samuel 20 ayat 2-3 Apa yang saudara bisa lihat disini Dikatakan Tuhan adalah bukit batuku Dia kubu pertahananku Dia bagi Daud Sebelum dia dipakai oleh Tuhan Dia selalu memiliki waktu persekutuan bersama dengan Tuhan Jadi yang dilakukan setan adalah Selalu menghalangi dan menyerang pekerjaan ini dengan ganas Dan Roma 1 ayat 9 Dikatakan tanpa melihat Dalam doaku Aku selalu mengingat kamu Itu artinya dia selalu berdoa Kontinu Dan juga Masmur 23 ayat 1 Ini adalah pengakuan Daud Tuhan adalah gembalaku Tidak ada yang kuinginkan Atau Tuhan adalah gembalaku Takkan kekurangan aku Sekalipun masalah datang Tapi pengakuannya adalah Tuhan adalah gembalaku Tidak ada hal yang kuinginkan Ketika saudara memiliki pengakuan yang nyata seperti ini Maka itu adalah waktu di mana Tuhan berkarya atas saudara Ketika saudara memiliki pengakuan iman seperti ini Maka segala kuasa kegelapan lari dari saudara Pada saat itu kerajaan Allah ada atas saudara Dari sejak itu kuasa Tuhan akan bangkit Tetapi orang-orang Mereka tidak tahu rahasia ini Sebabnya dengan kekuatan sendiri mereka melakukan sesuatu hal Kuasa Tuhan harus datang atas mereka kan Karena itu saudara perlu konsentrasi kepada Tuhan melalui firman dan doa Maka saudara harus memiliki waktu untuk hal ini Dan juga kejadian 39 Ini mengenai Yusuf Yusuf Dia pergi ke Mesir sebagai Buddha Alkitab katakan bahwa Tuhan bersama dengan Yusuf dan menjadikannya berhasil Ini adalah hal yang benar Menikmati Tuhan dan bersama dengan saudara Menikmati Tuhan yang bersama dengan saudara Itu adalah segalanya Dan juga Daniel pasal 6 ayat 7 sampai 10 Daniel pasal 6 ayat 7 sampai 10 Daniel pasal 6 ayat 7 sampai 10 Apa artinya Ketika dia mendengar tentang surat perintah yang disetujui raja Dia tahu bahwa dia pasti mati Dia berdoa tiga kali sehari Jadi dengan menghadap ke Yerusalem Dia membuka jendela Dia berdoa dihadapan Tuhan Dia bersyukur dihadapan Tuhan Daniel adalah orang yang tahu apa itu doa Dia tahu kuasa Allah yang sejati Jika saudara sungguh tahu kuasa Allah Maka menikmati kuasa doa Itu adalah segalanya Hari ini saya mau saudara pegang judul ini dengan baik Setan mencoba untuk menghalangi penginjil Jika iblis itu ada Maka siapa yang akan menghalangi Iblis juga dia pintar Dia tidak akan menghalangi orang yang tidak berguna Penginjil yang memberitakan injil Paling dibenci oleh setan Itu sebabnya setan selalu berusaha untuk menghalangi penginjil Jika saudara menerima penganian kesusahan dan dikritik oleh orang lain Maka saudara harus menganggap bahwa itu adalah hal yang wajar Orang di sekitar saudara dari dekat maupun jauh Mereka hal-hal itu akan menghalangi saudara Tapi saudara harus dapat mengatasi masalah-masalah yang menghalangi ini Tapi jika saudara mencoba mengatasi masalah ini dengan kekuatan saudara sendiri Maka pasti akan sulit Itu sebabnya Tuhan katakan Aku bersama dengan kamu senantiasa Selama saudara bersama dengan Tuhan Maka saudara menerima supply kuasa Tuhan Melalui firman Tuhan dan doa Melikilah waktu konsentrasi dengan Tuhan Jadi saudara harus punya jadwal doa Entah itu lama atau singkat Saudara harus punya jadwal waktu doa Apa itu jadwal doa? Jadwal doa itu menunjukkan pada kesempatan Dimana saudara mendengarkan suara Tuhan dan membaca firman Tuhan Bagi saya, dalam jadwal doa saya tidak hanya mendengar prayer jurnal Tapi saya juga menyusun firman itu Dan juga memiliki waktu untuk membaca Alkitab Saya memiliki waktu untuk dengan Tuhan Saya menerima kuasa Tuhan itu Jadi, kalau tidak ada waktu dengan Tuhan Maka tidak mendapat supply kuasa Tuhan Selama jadwal doa ini Saudara dapat mendengar firman Tuhan Dan menyusun firman Tuhan dari prayer jurnal itu Setelah itu Saudara harus continue untuk merenungkan firman Tuhan pada poin topik doa Topik doa itu bukan kita yang buat Tetapi itu harus datang dari Tuhan Artinya Tuhan yang memberikan topik doa itu Ketika topik doa itu kita peroleh melalui firman Tuhan Maka saudara dapat menikmati 24 jam Dan Tuhan akan menghubungkan segala sesuatunya Sesuai dengan firman yang saudara pegang Firman itu akan digenapi Bagaimana dengan orang-orang Dengan pekerjaan mereka Bagaimana dengan orang-orang hal ini dan hal itu Hal-hal yang terjadi di dekat saudara Di sekitar saudara Saudara dapat menerima hal-hal itu Dan menjadikan sebagai platform atau kesempatan Jangan tertipu oleh setan Tapi selalu menemukan berkat Tuhan di dalam masalah Jika saudara tahu halangan itu dari setan Ya saudara bertahan Jika saudara tidak memperoleh kuasa dari Tuhan Atau kekuatan yang Tuhan berikan Maka saudara akan tergerus oleh cara dunia Jika saudara memperoleh kekuatan dari Tuhan Jika saudara mendapatkan Ya kebahagiannya daripada Tuhan Maka apapun yang terjadi Saudara bisa mengatasinya Jika saudara tidak tinggal dalam kuasa Tuhan Maka setan akan mencoba untuk menyerang dan menghalangi saudara Jika saudara memahami eksistensi setan Maka saudara akan tahu bahwa Tidak ada pilihan selain saudara akan diserang oleh setan Tapi saudara dapat menang atas serangan setan itu Saudara sudah belajar bahwa setan akan menghalangi saudara untuk menginjil Dengan menggunakan segala metode yang ada di dunia ini Jika saudara tidak mengikuti cara dunia ini Dalam kasus terdung Mungkin saudara menjadi terhilang Dan mungkin juga saudara memiliki hubungan yang sulit dengan orang lain Di kasus yang lain mungkin saudara akan mengalami penganyayaan Tapi saudara harus membuka mata saudara untuk melihat hal ini secara rohani Saudara harus menganggap bahwa dengan menggunakan berbagai cara Setan sekarang menghalangi saya Tetapi serangan atau halangan setan itu adalah sementara Maka yang kita lakukan adalah menunggu saja Tapi bagi saudara untuk menunggu dan mengatasinya Saudara memerlukan kekuatan kuasa Tetapi kekuatan kuasa ini selalu datang dari Tuhan Maka saudara harus dapat menikmati semua kekuatan itu Karena itu dikatakan kepada saudara bahwa Saudara harus memiliki waktu untuk berkonsentrasi kepada Tuhan Melalui firman dan doa Ketika saudara memiliki sistem ini untuk memperoleh kuasa Tuhan Maka apapun yang terjadi Saudara dapat mengatasi Dan saudara menang atasnya Jika saudara adalah benar seorang penginjil Maka semua hal yang tercantum dalam buku teks ini Tekst book ini akan digenapi bagi saudara Karena Tuhan itu hidup Bahkan sampai saat ini Mata Tuhan terletak atau fokus pada penginjil Semua fokus Tuhan terletak pada penginjil Dan juga pada subjek penginjilan Jadi selama satu minggu ini Saya ingin saudara dapat berkonsentrasi pada firman Tuhan ini Dan mendapatkan kekuatan yang Tuhan berikan bagi saudara Saya ingin saudara menyadari bahwa Saudara telah ditipu oleh setan Dan dengan hal-hal duniawi Saudara memberi banyak alasan Tetapi sebenarnya itu adalah strategi setan Saya ingin saudara mengalami kemenangan Mari kita berdoa Tuhan terima kasih Terima kasih telah memanggil kami sebagai penginjil Terima kasih telah memanggil kami sebagai penginjil Penginjil untuk memulihkan dan memberitakan injil di zaman ini Engkau berkata bahwa setan selalu menghalangi penginjil Tolong kami untuk tidak tertipu Dan sadar akan halangan-halangan setan Tetapi biarlah melalui halangan-halangan itu Kami datang di hadapan Tuhan Dan ini dapat menjadi kesempatan bagi kami Untuk memperoleh kuasa yang Tuhan berikan bagi kami Dan tolong kami diperlengkapi dengan sistem Untuk memperoleh kekuatan Dalam nama Yesus Kristus yang hidup kami berdoa Amin